Komisi 8 DPRR meminta pemerintah memiliki mekanisme yang tepat untuk menanggulangi adanya travel haji maupun umroh bodong. Komisi 8 juga meminta pengawasan terhadap travel penyelenggara haji dan umroh diperketat. Komisi 8 DPRR meminta pemerintah memiliki solusi yang tepat untuk menyikapi dan mengantisipasi permasalahan travel penyelenggara haji dan umroh bodong yang kembali terulang. Anggota Komisi 8 DPRR Maman Imanulhak menyampaikan seharusnya pemerintah sudah memikirkan antisipasi dan belajar dari kasus first travel ini. Maman mengusulkan ada mekanisme satu pintu yang mengharuskan jamaah mendaftarkan diri juga di Kementerian Agama dan akan ada pendataan ulang saat akan diberangkatkan. Bahwa Dirjen PHU tidak hanya sekedar memberikan izin bagi travel tetapi juga mengawasi bagaimana travel itu berjalan. Nah termasuk saya yang mengusulkan agar satu pintu, jadi persis ketika haji maka umroh pun begitu. Misalnya dari sisi oke lah daftarnya ke travel anu tapi itu dalam pengawasan Kementerian Agama dan pas berangkat, pas berangkat itu persis kayak kita mau naik haji. Anggota Komisi 8 DPRR asli Haidir menyampaikan, seharusnya pemerintah dapat memperketat pemberian izin kepada travel penyelenggara haji dan umroh. Jika perlu, pemerintah bisa meminta jaminan ketika ada travel yang ingin mendapatkan izin menjadi penyelenggara haji dan umroh. Travel-travel ini diseleksi, kapan perlu dia bikin suatu jaminan. Dia berikan jaminan kepada Kementerian atau kepada negara untuk jaminan semacam garansi bank. Untuk kalau dia ada apa-apa, terus dia bisa mengembalikan dengan garansi bank tersebut. Nadia dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.